Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Rini Fatoni yang membahas tentang huru hara di Hongkong tentang PKW Hongkong dan sebagainya Alhamdulillah channel aku sudah dimonetisasi dan ada iklannya jadi aku juga bahagia campur aduk tapi please untuk yang menonton jangan skip iklannya karena insya Allah dari pendapatan di Youtube aku ini akan aku sumbangkan untuk anak yatim dan orang yang tidak mampu amin jadi please untuk subscribe channel aku dan jangan skip iklan karena dengan jenengan semua anda semua subscribe channel saya adalah sedekah buat anda sendiri untuk nanti di akhirat kali ini aku akan membahas tentang sedikit huru hara yang ada kemarin di facebook tentang selir sultan simak terus selamat menikmati selamat menikmati mau dia seksi mau berjilpak mau pakai tank top atau sedikinipun itu juga urusan masing-masing jadi jangan menjudge orang dari penampilannya seperti itu kemarin di facebook rame yang selir sultan itu ya aku cuma lihat sekilas dan melihat komentar-komentarnya di facebook ada yang mencemok ada yang menjat ada yang bilang selir sultan dari jembatan mongkok dan sebagainya sebenarnya itu urusan masing-masing mau dia bagaimanapun juga itu urusan dia juga urusannya dengan Tuhannya dengan agamanya sendiri jadi kalau bisa ya jangan terlalu menjat jangan mencampuri urusan orang cukup jika Anda tidak suka tidak senang lewatin aja gak perlu komentar-komentar tangan Anda ini akan menimbulkan dosa yang nanti akan Anda bertanggung jawabkan jadi misalnya ada postingan yang gimana gitu Anda tidak senang ya sudah diam atau lewati saja gak perlu gak perlu gimana ya menambah dosa dengan menulis tangan dari Anda ini dengan menulis yang tidak-tidak dengan selur sultan yang apa buluk atau gimana sebenarnya gimana sangat disayangkan ya kalau seperti itu nanti malah menambah dosa-dosa kalian semua jadi gimana ya kita jadilah TKW yang cerdas gitu loh jangan terlalu jangan terlalu mengikuti urusan urusan orang lain jadi ya ya usah ikut campur kita disini itu sementara kalau sudah cukup sudah ada tabungan segeralah pulang jangan jangan terlena di Hongkong ini yang ya memang sih di Hongkong ini cari duitnya memang gampang dan sekarang di Indonesia juga juga sangat sulit ekonominya ya karena juga dampak covid banyak yang toko-toko juga tutup jadi ya ya kalau memang sudah cukup di Hongkong sudah punya tabungan untuk buka usaha ya segeralah pulang jangan terlena di Hongkong karena huru-hara di Hongkong ini memang gimana ya tidak bisa apa tidak ada jangkauan kepuasannya itu tidak ada akan semakin semakin tahun semakin tahun semakin lama di Hongkong ini ya semakin kurang gitu karena melihat dari diri aku sendiri karena aku dulu kan aku di Hongkong 4 tahun dan ternyata mau 6 tahun bayangkan jadi ya sudah gak usah diambil pusing soal postingan postingan di youtube di facebook itu ya tentang selir sultan atau gimana dia mau posting apapun juga urusan mereka sendiri betul gak nah sekian dulu video dari aku unek-unek atau omong-omongan yang gak bermanfaat ini terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment, and subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati